Masyarakat tengah dihebohkan oleh kasus sekeluarga tewas keracunan di Bekasi. Kasus tersebut pun membuka tabir dugaan pembunuhan berantai. Seperti diberitakan sebelumnya, sekeluarga asal Cianjur meninggal dunia di rumah kontrakannya di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pelaki pembunuhan tersebut pun sudah diamankan oleh pihak kepolisian yakni Wowon Rawan alias Haki, Solihin alias Duloh dan Emdid Solehuddin. Tiga tersangka tersebut berhasil diamankan setelah penyidik Direktorat Resersi Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjalankan sejumlah proses penyelidikan. Satu keluarga ditemukan tewas di Bekasi dengan mulut berbusa di sebuah rumah kontarakan. Para korban ditemukan oleh warga pada Kamis 12 Januari 2023. Mulanya, satu keluarga tersebut diduga mengalami keracunan. Akan tetapi, setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, satu keluarga di Bekasi tewas karena diracun yang dicampur di dalam kopi. Aksi tersebut guna menutupi perbuatan pembunuhan dan penipuan yang dilakukan ketiga pelaku di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Pelaku mengawali aksi tersebut dengan melakukan penipuan pada orang terdekatnya di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku Wowon alias Aki dan Solihin alias Duloh telah bekerjasama melakukan penipuan. Aksi para tersangka yang melakukan penipuan tersebut pun telah dilakukan sejak lama. Polisi menduga terdapat korban yang dibunuh para pelaku pada 2020 silam. Lebih lanjut, untuk menyembunyikan kejahatannya, para pelaku mengubur jasad para korban di rumah pelaku Duloh. Diketahui, terdapat empat jasad yang dikubur pelaku di wilayah Cianjur. Fadil mengatakan lubang pertama yang ditemukan berisi kerangka balita bernama Bayu II. Lubang kedua, kata Fafil, berisi kerangka tulang dua jenazah yang diduga atas nama Noneng dan Wiwin. Lubang ketiga, kerangka tulang jenazah yang diduga atas nama Farida. Akan tetapi, satu jenazah lainnya belum ditemukan lantaran tersangka baru mengakui jika ada lima korban yang dibunuh di sana. Korban-korban ini dikubur oleh pelaku di sebelah WC dan ada yang di dalam rumah dan lain sebagainya. Adapun, satu korban lainnya terdapat di Garut, Jawa Barat. Tersangka membuang korban ke laut hingga akhirnya ditemukan dan dimakamkan secara laik. Para korban kebanyakan merupakan keluarga dekat para pelaku. Perbuatan para pelaku pun diketahui korban E.M. Muna dan dua anaknya Ridwan Abdul Muis serta Amris Wandi. A.M. Muna merupakan istri siri dari pelaku Wowon. Takut kejahatannya terbongkar, lantas Wowon Rawan alias Haki, Solihin alias Duloh, dan M.D. Tersolahuddin melakukan perencanaan pembunuhan. Lanjut Fadil, adapun dalam kasus pembunuhan ini, baik korban tewas dan para tersangka memiliki hubungan keluarga dekat. Kemudian, para pelaku ini menganggap para korban dinilai berbahaya karena mengetahui tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Diketahui, para korban tidak hanya diracun. Berdasarkan hasil laboratorium forensik, racun yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyama ada dua jenis. Dari laboratorium forensik setelah dianalisis menemukan dari bahan-bahan sisa makanan ini mengandung dua jenis racun yaitu racun tikus dan racun untuk hama, pesticida, katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!